Intro Assalamualaikum wr. wb Halo sahabat sosial semuanya Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan apabila ada yang sakit Saya doakan semoga segera diberikan kesembuhan Atau ada yang lagi solasi mandiri Tetap semangat ya Ayo berjuang negatif kalian pasti bisa Ya masih bersama saya Host channel PKH Kabupaten Tegal Yeni Rahmawati Ya sahabat sosial semuanya Kita masih suasana pandemi ya Apalagi sekarang kasus covidnya semakin meningkat Saya selalu mengingatkan Ke sahabat sosial semuanya Untuk selalu tingkatkan juga protokol kesehatannya Jangan lupa untuk selalu pakai masker ya Apabila habis bepergian Jangan lupa untuk bersih-bersih diri Cuci tangan pakai sabun Jaga jarak Jangan berkerumun Dan yang sekarang lagi ada PPKM nih Mending di rumah saja Stay tune di channel PKH Kabupaten Tegal Dan pastinya Selalu like, komen, subscribe, dan share ya Ya sahabat sosial semuanya Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat nih Di luaran sana Khususnya untuk teman-teman pendamping nih Pastinya sering banget telponnya bergering Yang ditanyakan sama ibu-ibu penerima manfaat Mas, kok saya belum cair ya? Mbak, kok saya sudah cair? Tapi kok nominalnya tidak sesuai? Nah, hari ini kita mau membahas Apa sih atau mengapa Uang bantuan sosial PKH belum cair Atau sudah cair Tapi tidak sesuai nominal bantuannya? Ya, sahabat sosial semuanya Penyebab kenapa bantuan sosial PKH belum cair Atau sudah cair Tapi tidak sesuai dengan nominal bantuannya Penyebab yang pertama adalah Karena belum diterbitkannya SP2D oleh KPPN Nah, sedangkan ibu-ibu KPM yang sudah cair Itu karena sudah diterbitkannya SP2D Termin pertama di tahap 3 di tahun 2021 ini Nah, sedangkan untuk yang belum cair Itu tetap bersabar ya Karena kita juga sedang menunggu Sedang berproses untuk penerbitan SP2D Untuk tahap kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Ya, sahabat sosial semuanya Itu untuk penyebab yang pertama Penyebab yang kedua adalah Adanya faktor anomali Faktor anomali ini meliputi apa saja sih? Yang pertama, data nonaktif DTKS Kemudian yang kedua, data ganda Yang ketiga, permasalahan rekening Dan yang keberat adalah Data-data yang sedang menunggu proses pencairan bantuan Nah, untuk penjelasan data nonaktif DTKS Yang pertama adalah Adanya NIC ART yang belum tercatat di DTKS Sehingga tidak bisa diproses bantuannya Kemudian yang kedua Adanya NIC ART yang tidak padan dengan DTKS Itu pun juga tidak bisa diproses bantuannya Kemudian yang ketiga Adanya NIC ART yang tidak padan dengan Duk Capil Sehingga itu pun tidak bisa diproses bantuannya Dan yang keempat adalah Adanya NIC ART yang tidak valid Misalnya NIC itu kan berjumlah 16 digit ya Mungkin digitnya berkurang Atau nomernya salah pada saat proses pencairan Nah, masalah-masalah tersebut Itu menyebabkan tidak bisa diproses bantuannya Ataupun yang menyebabkan nominal bantuannya sudah cair Tapi tidak sesuai Nah, itu merupakan data aktif non-DTKS Kemudian kedua Adanya ART ganda Karena menjadi pengurus bagi ART di tempat lain Misalnya di sisi lain Dia menjadi ART Tapi di sisi lain Dia juga menjadi pengurus di KPM PKH yang lainnya Ini yang disebutkan data ganda Sehingga ini pun tidak bisa diproses bantuannya Kemudian yang ketiga adalah Permasalahan rekening PKH Pada saat proses pengajuan bantuan Yang diajukan oleh Kementerian Sosial kepada KPPN Ini adanya penolakan Nah, penolakan ini yang disebutkan dengan gagal OMSPAM Gagal OMSPAM ini dikarenakan adanya beberapa faktor Faktor yang pertama Yaitu adanya perubahan rekening yang berbeda dengan KPPN Sehingga itu tidak bisa diterbitkan dalam SP2D Kemudian yang kedua Perubahan nama pemilik rekening Sehingga datanya pun berbeda dengan KPPN Kemudian yang ketiga Adanya perubahan nama dan nomor rekening Dan data ini pun berbeda dengan KPPN Dan yang terakhir Karena adanya faktor permasalahan pada rekening tersebut Mungkin rekening tersebut sedang diproses pemblokiran Kemudian rekening sedang tidak aktif Atau kemudian karena permasalahan lainnya Sehingga dari permasalahan ini Tidak bisa diproses bantuannya Karena tidak bisa diterbitkan dalam SP2D Nah sahabat sosial semuanya Itu adalah penyebab kenapa Bantuan sosial sampai saat ini belum cair Atau sudah cair tapi jumlah nominalnya tidak sesuai Itu adalah penyebabnya Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat Dan bisa memberikan sedikit kejelasan Apabila ada permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH Silahkan menghubungi pendamin sosial Atau dina sosial Kemudian akan ditindaklanjuti Di kementerian sosial Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan sedikit penjelasan Tetap semangat Tetap semangat Mohon doanya Mohon pengertiannya Semuanya sedang berproses Perbaikan data Pemadanan data Dan pengajuan pencairan bantuan berikutnya Semoga bantuan segera cair Sehingga bisa dimanfaatkan oleh KPMPKH Untuk kebutuhan sehari-hari Tetap semangat Tetap sehat Sekian dari saya Sampai bertemu lagi di konten-konten selanjutnya Salam Sip Santun Integritas Profesional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!